Untuk mengamankan pilkada di Buleleng, Bali, sebanyak 1.412 personel kepolisian dari Polda, Bali maupun Polres Buleleng dikerahkan. Mereka disebar di 1.086 TPS yang ada di Buleleng. Meski sejauh ini proses rangkaian pilkada berjalan lancar, Kapolda, Bali tetap meminta pasukannya waspada potensi kerusuhan. Buleleng adalah satu-satunya kabupaten yang melaksanakan pilkada di Pulau, Bali. Untuk saling backup aja. Ini ada rata-rata pasukan dari Polda. Jadi kita mengamankan pesta demokrasi ini, kita betul-betul all out. Di Ambon dan Maluku Tengah, ada ratusan TPS yang rawan kecurangan. Polisi mengerahkan lebih dari seribu personel gabungan untuk mengamankan pilkada di dua wilayah ini. Personel gabungan ini diterjunkan ke 930 lokasi tempat pemungutan suara. Di TPS yang bukan diperuntaskan. Kalau nanti yang lain, akan ada petugas-petugas yang lain yang kita tadi bikokan dari Sat Rimob untuk laksanakan patrulis secara rutin di daerah-daerah yang kita angkap rawan. Sementara kepolisian Resor Aceh Timur sebar 696 personel untuk pengamanan TPS di Kabupaten Aceh Timur. Pasukan akan mengamankan kotak suara dan surat suara sejak Senin hingga tanggal 18 Februari mendatang. Di Aceh Timur, ada dua calon bupati dan wakil bupati yang akan bertarung di pilkada serentak 15 Februari mendatang. Pasangan nomor urut 1 Ridwan Abu Bakar dan Abdul Rani dari jalur independen, sedangkan nomor urut 2 adalah Hasbalah bin Muhammad Taib dan Syahrul bin Syamaun. Tim Liputan melaporkan untuk NET.